Jawa Presiden menurut satu Anies Baswedan menyatakan belum memiliki niat untuk melakukan kampanye di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Kamis 21 Desember 2023. Menurut Anies, kampanye semestinya dilakukan di tempat yang ramai dihudi oleh masyarakat. Hal itu karena tujuan melakukan kampanye adalah untuk menggaet dukungan suara. Ia juga mengaku sudah pernah berkunjung ke IKN sehingga tidak perlu kembali datang untuk kali kedua. Anies berkata bahwa pihaknya lebih memprioritaskan daerah yang ramai untuk bertemu warga ketika kampanye. Seperti diketahui, kandidat Capres-Cawapres lain sudah mengunjungi IKN untuk berkampanye. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengunjungi IKN pada Kamis 7 Desember lalu. Sementara Capres nomor urut dua Gibran Raka Buming mengunjungi IKN pada Sabtu 16 Desember lalu. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut satu baik Anies maupun Caimin hingga saat ini belum melakukan kampanye di IKN. Kan kalau rencana lain kayaknya udah di IKN nih Pak, kita ada rencana nggak di IKN? Gua duanya yang menurut ternah. Nggak, lagi gitu kan. Masakan lainnya. Ya kita kan kampanye di tempat yang ada orangnya. Lekan kita kampanye untuk cari suara. Berarti nggak kan ya Pak? Untuk check and balance mungkin Pak gitu kan? Untuk check and balance gitu Pak. Untuk nge-review gitu Pak. Kalau pengen tahu bulan, kan harus pergi ke bulan. Ya pakai ilmu lah, pakai data, gitu loh. Tapi tinggal kita kan pakai kain, Pak. Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga. Karena tujuan dia kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga, kita akan datang di luar biasa ketemu warga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.